Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam Wanusalli wanusallimu ala khairul anam sayyidina muhammadin wa ala alihi wasrahi azim Amma baki Para penonton yang dimuliakan Allah Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwah kita Salah satunya dengan selalu mensyukurin ikmat Allah Serta menggunakannya untuk amal, ibadah, dan kebaikan Di bulan Ramadan ini yang pastinya banyak sekali berkah Tak lupa, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW Keluarga, sahabat, dan para pengikutnya Hingga yaumil kiamat Jemaah yang diramati oleh Allah Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah kultum Ramadan dengan judul Puasa adalah krisai Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Bagi orang-orang yang bertakwah Jika salah seorang dari kalian yang sedang berpuasa, janganlah berkata benci dan berteriak-teriak Jika ada orang yang mencecarnya atau memeranginya, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa Hadis diwayat bokori Maksudnya apa? Maksudnya, puasa adalah krisai Ibarat krisai karena akan menjaga kemaksiatan dan menghancurkan hawa nafsu sehawat Terkaitan dengan hal ini pula, ada yang berpendapat bahwa puasa itu melindungi seseorang dari neraka Bahwa puasa bukan lain dan bukan juga adalah kondisi dari hadirin Ibnu Al-Acih Rahimahullah dalam Al-Nihayah berkata Makna puasa sebagai junah adalah puasa melindungi pelakunya dari sebuah Atau keinginan-keinginan nafsu yang akan menyakiti Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Prisai atau junah adalah yang melindungi seorang hamba Sebagai mana prisai yang digunakan untuk melindungi dari pukulan ketika perang Maka demikian pula puasa akan menjaga pelakunya dari berbagai kemaksiatan dunia Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Walau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal lazina amanu kutipa alaikum mustiamu kama kutipa ala lazina min kodlikum la'allakum kata'kun Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Bagaimana diwajibkan atas orang-orang terdapat Supaya kalian bertakwa Kurang surat Al-Baqoro ayat 183 Hadirin yang diramati oleh Allah Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Apabila ada kesanam tutur kata Atau perbuatan yang kurang mengenakan di atas kelahan diri Juga terima kasih Atas partisipasi dan perhatiannya Kurang lebih saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh